Yang sudah dijemur, sudah benar-benar bersih ya, ini benar-benar steril Kalau yang ini sudah diolah seperti ini Kalau yang kopi luaknya masih kotor, itu kelihatan seperti ini Oke, sahabat coki saya akan review lagi satu tempat yang ada di Bali Apa sih yang dikunjungi orang luar negeri atau orang lokal Jakarta, Surabaya, di Indonesia yang tidak ada di Bali Jadi mereka akan berkunjung ke tempat kopi, luak kopi yang ada di Bali Jadi saya rekomendasi satu tempat namanya Santi Bali Luak Kopi ya Santi ini masih, menurut saya sih, ini tempatnya masih sangat-sangat asri Tidak ada buatannya, jadi mereka ini memproduksi luak kopi Termasuk kopi-kopi yang lainnya juga Santi Bali Luak Kopi ya Jadi kalau ke Bali, harus datang ke salah satu tempat Banyak di sini, di jalan ini banyak ada luak kopinya Jadi nanti akan disuguhi beberapa jenis kopi Dan yang jelas, kopi luaknya juga harus dicoba Apapun khasiatnya di sana, kita ceritakan tentang luak kopinya Kalau di sini kan bukan cuma luak saja Kalau di sini juga kita tanam ada coklat, ada rempah-rempah, itu kita buat teh Itu semuanya kita komplik punya di sini, nanti saya tunjukin semuanya Oke, wah ini lihat keasriannya, kenapa saya bilang ini sini tidak ada buatan Jadi masih semuanya asri ya Nah, kalian ini buah coklatnya seperti ini Oke, yang nggak tahu buah coklat ini ya Ini yang mudah ini? Ini masih mudah, kurang lebih sampai 1-2 bulan lah Itu barunya baru kuning, itu yang sudah matang Matang bisa dicari, langsung diambil Yang diolah, yang diolah itu pun masih biji dalamnya Kalau kulitnya kita dibuang saja Oke Jadi itu masih mudah, ini coklat ya Yang suka sama coklat Tapi nggak tahu buah coklat, ini coklat buahnya, ini pohonnya ya Oke, beli bayan, lanjut beli bayan Apa saja Ini biji kopinya seperti ini Oke, ini kopinya Uh, besar juga kopinya ya Ini jenisnya, jenisnya ini Ini jenisnya, yang punya Arabica Ini jenis apa? Arab, Arabica Arab, Arabica mungkin karena dari Arab atau bagaimana beli bayan? Ya mungkin Cuman dapatnya secara namanya Arabica gitu ya Kan jenisnya cuma ada dua ya Apa itu? Arabica sama Robusta Oh, Arabica sama Robusta Ini Arabica, ciri khasnya? Ciri khasnya kalau Arabica, rasanya lebih kuat Dan warna pun lebih pekat ya Biasanya kebanyakan yang punya Starbucks atau kopi shop Itu kebanyakan dari Arabica Soalnya buat ekspresso, kape latte, atau cappuccino Mantap, weh Ini kita suka kopi tapi nggak tahu ini apa-apa-apa Asal minum kopi, ini sekarang saya akan jelaskan dengan detail ya Ini masih mudah ya Yang sudah matang itu warnanya merah seperti ini Oh ini matang, bukan hitam? Bukan, kalau hitam itu setelah disangrai Oh oke Itu bisa dimakan beli langsung? Ini bisa dimakan, cuman rasanya belum seperti kopi lah Rasanya akan asam Oke Oh jadi, oh iya ya bijinya Di sangrai dulu atau di jemur Nah, di jemur Di jemur kurang lebih satu mingguan Langsung di sangrai Sangrainya pun kurang lebih 40 minit Oke Lanjut beli bayan Ini kasih tahu teman-teman yang mau ke Bali Biar tahu tempat kopi Kenapa kopi di Bali itu Ada yang bilang mahal Ada yang bilang enak Bilangnya luak Luak juga Walaupun cari di google Kebanyakan luak juga Luak ya Jadi luak ini habitatnya di hutan Suka mau makan? Biji kopi, buah-buahan Buah-buahan dah Tapi Dia pilih yang paling bagus kalau biji kopinya Oke Ini tidur sekarang dia pagi-pagi Kalau jam segini emang tidur ya Malam bekerja dia beli ya Ya, kalau dari Mungkin dari jam 7, jam 8 malam Dia sudah keluar Oke Oke, salah satunya nih Ada teman-teman yang Kenapa luaknya ditaruh di sini ya Mungkin ini kan salah satu Kita cuma mau show up ya Show up tujuannya ini teman-teman Biar tahu bukan berarti kita mau Apa Mengurung dia Tapi Kadang-kadang pengunjung di sini Gak tahu yang mana namanya luak Gedebawahannya Kita pun gak berminat untuk Dalam kandang Dalam kandang seperti ini Tapi kebanyakan hampir 70% customer Dia tahunya dari internet Dari video Hampir semuanya Tidak pernah melihat langsung Binatangnya seperti apa Jadi Kita show up ajalah satu Tapi Kebanyakan luak kopi yang dari santai ini Dapatnya langsung dari hutan Dari hutan Iya Itu 100% dari alam liar Dari alam liar Jadi tidak itu yang kita tunggu-tunggu Biar dia Baru kita ambil kopinya Salah ya Begitu pak layan ya Iya Di dalam kandang Walaupun dikasih kopi Belum tentu dia mau makan Iya karena pilihan Betul ya Dia bisa memilih sendiri Oke Tadi Arabica Sekarang kita lihat Robusta ada Oke Semuanya hampir 100% lah Arabica ya Lebih kuat ya Oke Selain kopi Tidak bilang Ada yang lain-lain disini Ini juga ada pohon ginseng Oh ada ginsengnya Yang di video itu lari-lari Bukan Oh bukan Itu ginseng China Videonya ngambil lari dia Ini ginseng ya Ini ginsengnya bisa Tapi kebanyakan Sekarang kan Daunnya juga bisa diolah Untuk buat sayur Buat dimasak Tapi kita olah Dari akarnya Itu saiz akarnya Kurang lebih 20-30 cm Nah tunggunya Sampai 1 tahun Atau 2 tahun lah Oh lama ya Makanya mahal dia Oke Nah akar ginseng pun Kita olah menjadi teh Menjadi kopi juga Kopi ginseng Kopi teh juga ada Wiss Nanti kita dapat nih Kopi sama ini Semuanya Ya belia Kita lihat dulu Oh ini Coklat ini Masih kecil Tapi berbuah banyak Ini kurang lebih Pohonnya Baru berumur Satu setengah tahun Duh Satu setengah tahun Sudah banyak ubuhannya Satu, tiga, empat, lima Woy keren Ini semakin lama Semakin Banyak Semakin besar Semakin banyak Tapi maksimalnya Sampai Ya kurang lebih 15 tahunan lah Mati dia Ya sudah Sudah produksinya Sudah sedikit Satu setinggal Kita harus tanam Pohon yang baru lagi Ada tanaman lagi Yang unik Apa ini Ada rempah-rempah Rempah-rempah juga Nah ini masih kecil Apa ini Kayu manis Oh ini Oh ini namanya Kayu manis ya Yang di depan itu Saiznya besar Kali ini kan Masih kecil Oh ini bro Namanya kayu manis Yang diolah Dari aromanya Baru tahu nih teman-teman Kalau ini yang namanya Kayu manis Kayunya manis Daunnya juga manis Ini Jadi kita langsung Di sini Ini bener-bener Dibikin alami ya Kubu Kayak kubu-kubu Kalau dibayang namanya Rumah-rumah Sederhana lah Sekalian kita tour lah Tour jalan-jalan Di sini Ya gimana Pak Yan Nah disini ada rempah-rempah Oh ini saya tahu nih Ini namanya Jai Kunyit Kencur Ini kopinya nih Ya Kelihatan kan Iya Nah kalau kopinya Sudah kopi luwak Seperti ini Ini yang sudah dijemur Sudah benar-benar bersih ya Ini benar-benar steril Nah kalau yang ini Sudah diolah seperti ini Kalau yang kopi luwaknya Masih kotor Itu kelihatan seperti ini Kelihatan seperti Bisa diambil Bisa Oh ini keluar dari pantatnya Sipuk tadi Begini ya Masih kulitnya ya Jadi jangan salah ya Kopi luwak Kopi itu masih Ada kulitnya Nanti kulit ini dipecah Kemudian jadilah bersih Seperti ini Nih bersih Jadi gak langsung Biasa gak salah teman-teman Lihat ini Kopi luwaknya Langsung dari pantatnya Si Tadi apa namanya Si luwak Si luwaknya Nah prosesnya begini Ini Nah sanggrey seperti ini Kurang lebih 40 menit 40 menit Biar dapet Seperti ini Wuih wangi sekali ini Suka kopi teman-teman Inilah kopi Asli Pohonnya di Bali Buatnya juga di Bali Ya Soalnya Prosesnya masih tradisional Jadi kalau Warnanya agak Ada yang agak hitam Ada yang masih Agak kuning seperti ini Dalam kemasan ini pun Rasanya jauh lebih Bagus Jauh lebih kuat Dari padat Dibandingkan dengan Dari mesin Mesin ya Karena produksinya lebih Ini lebih Ya Pak ya Menggunakan nasi api Pakai kayu Ya Oke Mantap sekali Pak Yan Lanjut Pak Yan Kemana kita Pak Yan Di bawah Sekarang waktunya nyoba Tester sama teh Kopi sama caplak juga Wiss Kita dapat tester Kukui Biar Oke Yuk makasih Terima kasih banyak Ada yang mau disampaikan Terima kasih kepada teman-teman Semua di seluruh Nusantara Silahkan mampir Kalau ada waktu disini Kemana Tempatnya di Kintemani Kopi Itu nama tempatnya ini Santi Bali Santi Kopi Oke terima kasih banyak Semuanya ke sini Terima kasih banyak Sama-sama Terima kasih banyak Oke Jadi kita disini Kebetulan tadi Kita mengajak Seorang tamu Jadi tamunya ini Dapat free tester Jadi semua yang datang kesini Dapat free tester Untuk mencoba Segala jenis Kopinya Ya Hai Hai Halo Halo lagi Jadi ini kopi Bali kopi Kokonat kopi Bali vanila Kofi Gingseng Mocha Bali Koko Koko Chocolate Chocolate ya Bali spicy tea Wow Ini spicy No Spicy Super delicious Spicy Oh kunyit Oke 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 Lemongrass Ginger Ginger Mangostin Rossella And Pandanu So 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 I will Ask You Which One Is The Best I Haven't Tried All Yet You Not Tried Yet But The Teas This One Was Crazy Good Why Why you like You like the Space Tea Yeah It was not spicy Like It's just like Kind of Fruity Yeah It's super Nice Also the Coffee I'm a sucker For the Coconut Coffee It's like Oh It's super good Super good Let me try too Yeah Oke teman-teman Dia tahu ini Ini salah satu Sahabat kita juga Sahabat Coki Jadi sebelum Pandemi Kita ini Rame Disini pengunjung Sekarang Habis Pandemi Tutup sebentar Habis itu Buka lagi Sempat Coki Kesini Mencari tahu Bagaimana Akhirnya dibuka Kembali Karena sudah Mulai Lumayan Ini Parusata Di Bali Jadi buka Kembali Bagaimana Cerita-ceritanya Dengan Ownernya Langsung Ini sahabat Kita juga Sahabat Coki Jadi disini Langsung Ketemu Sama Ownernya Ini Pemilik Tempat Ini Kenapa Harus Gratis Kalau Masuk Kesini Ini Langsung Halo Pak Yan Apa Kabar Selamat Siang Selamat Siang Kabar Baik Kabar Baik Gimana Kabar Baik Sangat Baik Sekarang Bagaimana Epeknya Terhadap Pandemi Terutama Dulu Langsung Aja Kalau Efek Dari Pandemi Kayaknya Semua Sudah Tahu Karena Efek Pandemi Sangat Kacau Termasuk Saya Kacau Semua Semua Tampak Dari Pandemi Tapi Akhirnya Sekarang Buka Pak Yan Langbali Ya Kebetulan Syukurlah Pariwisata Sudah dibuka Kembali Dan Kami Sebagai Masyarakat Sudah Bisa Mulai Untuk Bekerja Lagi Beraktifitas Kembali Beraktifitas Lagi Cerita Sedikit Tentang Santi Kopi Jadi Biar Teman Tahu Gimana Keasikannya Yang Berbeda Apa ya Keasikan Kita Sebagai Petani Tentu Petani Ya Karena Kita Selalu Di Alam Jadi Apa Yang Kita Lihat Selalu Keadaan Yang Sangat Hijau Jadi Bagus Untuk Refresh Refresh Punya Nilai Jual Termasuk Juga Kan Itu Jangan Tegang Pak Yan Santai Pak Yan Kita Ngobrol Ngobrol Santai Sedikit Tentang Kapan Dibangun Nah Itu Penting Bangun Bisnis Ini Berapa Tahun Dari 2000 Berapa Ya Dari 2008 2008 2009 Kalau 2008 Berarti Sudah 14 Tahun 14 Tahun Kemarin Iya Cuman Dua Tahun Tutup Tutup Karena Pandemi Itu Sudah Sekarang Makanya Kita Minta tolong Ke pemerintah Jangan Pandemi Pandemi Lagi Biar Rame Jangan Ke pemerintah Itu Pandeminya Kan Urusan Penyakit Oh Ya Hilang Kita Salahkan Penyakitnya Jangan Pemerintah Pemerintah Itu Membantu Kita Hilangkan Pandeminya Itu Teman Teman Yang Masih Konslet Sama Pandemi Jangan Salahin Pemerintah Pemerintah Sudah Bantu Kita Jadi Ini Menurut Pak Wayan Mudah-mudahan Penyakit Sudah Hilang Jadi Semua Teman-teman Yang Mau ke Bali Bisa Lagi Tanpa Ada Sekarang Apa Namanya Karantina Ya Karantina Ya Kalau Karantina Ya Masih Menyusahkan Pariwisata Juga Tapi Tanpa Karantina Kan Lebih Enak Yang Penting Mereka Udah Divaksin Ya Sekala Macem Protokolnya Udah Di Ikuti Aman Mantap Pak Yan Oke Pak Yan Lanjut Pak Yan Terima kasih Banyak Ini atas Waktunya Ini teman-teman Para Apa Para Pengemudi Driver Semuanya Kenal Kenal Pak Yan Siapa Si Yang Kenal Pak Yan Disini Terutama Tim Kita Dari Songan Terutama Saya Juga Selalu Kesini Terima kasih Juga Supportnya Pak Yan Terima kasih Supportnya Sukses Selalu Oke Teman-teman Nanti Kalau Sudah Disugui Sudah Menikmati Kopi Beberapa Di Disini Kita Ada Disediakan Shop Jadi Bawa Oleh-oleh Teman-teman Kalau Mau Suka Kopi Apa Saja Semua Yang Ada Yang Kita Kasih Pri Itu Ya Kalau Kita Bawa Pulang Harus Beli Jadi Disini Di 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 Kopinya Semua Disini Shop Sudah Jelas Jadi Kita Bisa Beli Disini Semua Untuk Dibawa Pulang Nikmati Kopi Dari Rumah Yang Sensasinya Sudah Dapat Disini Begitu Ya Teman-teman Terima Kasih Oke Gitu Saja Untuk Hari Ini Terima Kasih Banyak Karena Saya Sekarang Lebih Basar Senyumnya Karena Sudah Minum Kopi Luak Disini Sama Pak Wayan Tadi Ya Mantap Rasanya Bro Enak Kembali Lagi Nanti Di Channel Selanjutnya Tolong Jangan Jangan Lupa Terima Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Like Dan Comment Jadi Untuk Yang Belum Jangan Lupa Untuk Selalu Like Subscribe Dan Comment Mohon Maaf Ini Penampilannya Agak Sedikit Kurang Ya Masih Terima Kasih Bye Bye